ketumpeng ketumpeng gitu hai mam, welcome to my channel oke mam, hari ini aku mau sharing sama kalian soal teknik pumping yang kedua jadi ini lanjutan dari teknik pumping yang pertama mudah-mudahan kalian udah nonton yang pertama ya nah, kalau yang kedua ini biasanya mama-mama apping ini suka kelewat termasuk aku, jadi aku itu taunya udah beberapa bulan baru sadar nah, sadar apa? setelah aku konsultasi sama kontrol paktasi nah, ibu-ibu apping ini biasanya kendalanya itu kalau pumping ketingnya itu jadi mengikuti bentuk corong keras nah, ini tuh keras kalau dipegang itu keras kalau yang pakai corong panjang biasanya jadi ikut bentuknya itu segitiga memanjang termasuk aku nah, setelah itu aku dikasih tahu kalau itu tuh kalau pumping yang baik itu itu lentur dan tidak tidak keras dipegang nah, dan aku tuh cek sama kakak aku yang menyusui langsung coba coba pencet nah, pasti pijit itu kalau yang bagus itu langsung nah, kayak gini ya sedangkan aku waktu itu keras aja nah, teknik samping yang kedua ini bisa nambah kolong asik caranya gimana? caranya, nih kalau misalkan mom yang punya yang punya masalah yang sama keras caranya itu perlahan-lahan setiap selesai pumping seperti ini gerakan seperti ini ini yang pertama kayak gini dulu yang kedua diputar terus sampai memancar ini juga termasuk cara mengeluarkan sumbatan pada puting jadi, yang bikin keras itu adalah asik-asik yang tersumbat di area puting pompa asik itu memang tidak bisa maksimal seperti hisapan bayi kalau hisapan bayi itu bisa ngeluarin produksi asik eh, ngeluarin asik di pd kita itu sampai 80% ya, 80-90% kalau pompa asik itu cuma sekitar 60% aja nah, untuk marmet atau memerah asik dengan tangan itu lebih banyak biasanya maka dari itu kita usahakan walaupun kita dengan pompa asik kita bisa maksimalin keluarnya nah, setelah aku coba terus-menerus lama-lama puting aku itu kembali ke bentuk seperti semula jadi kayak gini jadi lentur lagi nah kalian lakukan kayak gitu sesempatnya kalau kalian bisanya misalkan malam atau pagi pas gak kerja ya lakukan nah aku juga setelah kembali itu butuh waktu kalau udah bentuknya kembali kayak gini normal lagi kalian bayangin dong dulu waktu aku gak tau bentuk aku tuh kayak tumpeng kayak tumpeng gitu nah setelah itu kembali kayak gini lagi nah kalau udah kayak gini itu gampang jadi gak perlu dengan cara begitu-begitu lagi tinggal pencet gini aja jadi daerah areola alias marmet ya setiap habis selesai pumping dan untuk pertama waktu masih keras kalian itu untuk memijat daerah ini harus menggunakan minyak minyak yang bisa dimakan hindari baby oil atau minyak jaitun yang buat pijat jadi kalian bisa pakai minyak kelapa minyak kelatik pokoknya minyak-minyak yang bisa dimakan kalau gak pakai minyak ini bisa luka gitu ya nah lumayan loh setelah pakai teknik ini kita itu bisa nambah 5-10 mil kadang lebih sih dan itu kan asih itu penting banget kan untuk kita yang asihnya gak yang over gitu jadi 5 mili atau 10 mili itu sangat berharga oke mam itu aja informasi dari aku semoga gak ada yang kelewat kalau ada yang kelewat nanti kita sambung lagi di video selanjutnya terima kasih sudah nonton jangan lupa like comment dan subscribe ketemu lagi di video aku selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati